Salam Rahayu Ini waktunya potong-potong lor Jangan lupa Pakai pengaman masker Biar beledupnya tidak Apa itu terhidup Pakai ini Untuk pengaman Tadi saya sudah motom ukuran segini Ih singat dipotom Ya ukuran segini Ini membuat dua Nanti untuk atas untuk bawah Nanti kan sama Ini sama ukurannya Di gawe pode sedulur Nah disini Oke sudah sama Tinggal potong saja Ini lor Motongnya pakai alat ini lor Harus teliti Biar tidak mengseli Bentar Posisinya kurang mengenakan hati Oke teman-teman ku sekarang sudah sampai Saatnya pada tahap pengeleman Tadi saya memotongin ini sudah Sudah jadi ini Nah ini tutupnya atas Ini samping Yang kecil Ini samping Terus ini yang pendek-pendek ini Yang samping sebelah sini Penyendak elor Penyendak elor Kemudian ini Sengguh tutup Duhur Oke Sampai tahap pengeleman Mungkin teman-teman sudah bisa Yang akan Yang akan kita pasang Disini Set Alat yang kita Siapkan Yang harus kita siapkan apa Pukul Lem Kemudian jangan lupa Iki lho Biar tidak mengseli Jelas Jelas sekali Oke Tahap ke pengalaman ya lor Gili Kita lem dulu lor Dilem dulu Sampai rata Kalau sudah dilem Rata Tinggal pertama kali ini lho Dingin ini lho lor Ini orang yang naik kanterling Mucingnya langsung Begini Kemudian Kita siapkan Paku dan Palunya Oh Yes kita paske Terus dipaluse Tinggal kesini Paske Soalnya sikonya Nanti disini Lhor Kalau tidak di Inikan Nanti Tengah melengkung Yang kurang metu Dibagak metu Biar lurus Biar lurus ini sudah disisih lah nah tinggal yang sebelah lagi sudah ada yang menjaga tinggal yang sebelah sini kalau ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada jangan lupa kita kasih lem dulu Rakyatnya ya Oh rakyatnya harus dipencet lebih cepat benar-benar mencet, kurang seru, dan sebabnya ngeleh, itu sahan lho kerja sambil guyon aja ya lho, biar, biar kita happy kalau nggak kuat ya nganggu tangan lho merah dibolong meneklur, bolong pakai paku lancar lagi yoo betul sudah templok ngilor ini plek plek tinggal paku begitu dan selanjutnya sedulur sudah jadi koper seperti ini oke setelah sudah seperti ini kita bagi menjadi dua atau mungkin kita mana yang harus kita yang bawah mana yang atas mana nah ini misalnya yang sebelah sini untuk atas ya kita anus saja kita ambil ini jumlahnya 17 cm tebalnya ini 17 cm ya kita ambil sekitar berapa ya 7 cm saja tidak apa-apa ya kita ambil sekitar 7 cm teman-teman nah gitu terus nanti setelah kita ukur 7 cm ini nanti kita potong nah jadi dua kita belah jadi dua yang ini untuk atas yang ini untuk bawah gitu ya teman-teman tak gari sek nah ini tuh pitung senti disana juga sama 7 cm pakai tak ya lor ini di topsek tidak garing terus kita ambil 7 cm nah terus nanti ke muter kesana nah kita ambil 7 cm biar nanti sama gitu ya lor nah gak ide dia mesti udah podo nah maka harus kita membuatnya jadi satu seperti ini tinggal nanti kita potong terus muter setelah kita ambil 7 cm nanti untuk atasnya baru kita garis aduh ini garisnya yang saya pakai lor kalau saya pakai lor apa lor nah ini nanti untuk siku nya nanti untuk siku nya sungguh garis kita garis aja lor enak ini kita buat garis aja gak apa-apa ini juga lempeng kok ini juga lempeng jadi kita garis aja nah ini selampeng lor gitu sebaliknya yang ada 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 nanti yang ada yang ada yang ada garis yang ada yang ada biar tidak keruan yang nantikan setelah ini setelah dipotong nanti tahap resin kita resin dulu biar anti air tinggal nanti kita pasang siku nya yang paling terakhir gitu ya teman-teman oke 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 tunggu sek ya nah ini teman-teman sudah saya belah jadi dua nih sudah saya belah jadi dua yang tadi begini sudah saya belah jadi dua tinggal ini kita sini kita haluskan pakai terakhir diamplas dulu setelah itu nanti tinggal diresin dulu peresinan kita resin dulu setelah resin tinggal nanti kita pasang les-les nya gitu ya teman oke oh tunggu sek kita amplasnya dulu biar tidak bising sudah tahap resin ini saya kasih oke lembaran kita kasih ini biar nanti cepat kering sedikit saja caranya kita tuangkan saja seperti ini saja sudah kita ratakan oke sudah jadi teman-teman tinggal nunggu kering yang sini-sini dulu tinggal nanti yang samping-samping kalau samping-samping disini sudah selesai ini kalau yang samping sudah selesai tinggal nanti kita pasang les-les nya iya teman-teman kita tunggu dulu biar kering biar kering dulu tinggal nanti oles-oles lagi oke ditunggu sambil wedangan oke wedangnya di joksek di joksek ditutupi ini pewarna hitamnya nah kita tutup dulu resinya juga kita tutup dulu ya sudah teman-temanku sebangsa dan setanah air dan teman-temanku yang sudah dukung channel Kiwariso terima kasih selamat pagi mencedang siang ini saya melaporkan kemarin saya membuat kotak-kotak untuk tempat mixer dan juga turannya tangguh gawe seperti ini loh ini di dalamnya komputer komputer yang speknya biasa-biasa saja ini saya buat 4 input ya 4 input menggunakan capture HDMI ini tinggal besok buat live streaming sudah oke dan ini box mixernya nah ini box mixernya nah ini kalau ditutup seperti ini tinggal kancingnya disini terus diturunin deck nah gitu itu teman-teman terima kasih sudah dukung channel Kiwariso semoga bisa menghibur teman-temanku semuanya tetap di Sanggar Glen Group nah yup oke terima kasih dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang mau pesen juga bisa silahkan hubungi saya eh mau pesen yang mana yang itu murah meriah wes pokoknya kena nggolet streaming gimana pun kapan pun gitu ya teman-teman kena nggol video syuting oke 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 kurung dadi loriki jadi ngeru ngeru besok dikasih sticker nah skorlet rencana berdiskolar jadi saya 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 oke hubungan ini lagi untuk render kalau dari samping begini dari samping belakang sudah tak kasih input video 4 input gitu ya teman-teman selamat berkarya semoga teribur matur salam rahasia selamat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.